Selanjutnya, kita juga mendapatkan hasil pemeriksaan real-time PCR dari Jakarta terhadap dua kasus konfirmasi yang dinyatakan sembuh. Kasus konfirmasi yang dinyatakan sembuh ini adalah seorang pria berumur 46 tahun yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Kemudian seorang wanita yang berumur 52 tahun yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Jadi ada dua orang yang berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dinyatakan sembuh. Kemudian ada tujuh orang pasien dalam pengawasan yang dinyatakan negatif. Pasien ini ada dua sedang dirawat di Rumah Sakit Sudarso, dua orang sedang dirawat di Rumah Sakit Rubini di Mempawah, dua orang sedang dirawat di Rumah Sakit Sangkau, dan satu orang sedang dirawat di Rumah Sakit Untan. Nah, jadi terhadap tujuh orang pasien dalam pengawasan ini atau PDP, ini sudah dinyatakan negatif. Kalau memang secara klinis mereka sudah baik, mereka akan dikeluarkan dari Rumah Sakit. Seandainya memang masih ada penyakit penyerta yang lain, maka mereka dirawat tapi tidak lagi di ruang isolasi. Nah, di samping itu juga kita mendapatkan 16 pasien yang pernah dirawat di Rumah Sakit di Kalimantan Barat. Ke 16 orang pasien ini tadinya pasien PDP, tetapi karena perbaikan klinisnya sudah lama menunjukkan perbaikan, sehingga Rumah Sakit mengeluarkan mereka, tetapi mereka di isolasi secara ketat. Nah, terhadap 16 pasien ini juga dinyatakan negatif. 16 pasien yang pernah dirawat ini dan sekarang... selamat menikmati.